Upaya mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari merayu korban terbukti menggunakan fasilitas negara. Tindakan Hashim itu dinilai sebagai praktik relasi kuasa hingga membuat korban menjadi tak berdaya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP berkesimpulan mantan Ketua KPU Hashim Asyari tak hanya menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tapi juga terbukti menggunakan fasilitas negara demi melancarkan pendekatannya ke korban yang merupakan anak buahnya yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri Denha, Belanda, berinisial CAT. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami absendown yang cukup besar. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dalam sidang yang berlangsung tanggal 3 Juli lalu terungkap, Hashim menggunakan kendaraan dinas berupa Toyota Fortuner Wild Pri dengan pelat dinas Polri saat menjemput CAT ketika berada di Jakarta. Berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Sementara itu, ada pula berbagai fasilitas mewah yang berasal dari kantong pribadi Hashim untuk korban. Seperti tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Singapura senilai 8.600.000 lebih dan ada juga tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali senilai 100 juta rupiah. CAT juga mendapat fasilitas berupa penginapan di sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dengan total 48.700.000 lebih. Tak hanya itu, Hashim juga membelikan CAT layar monitor Asus Zen Screen seharga 5.400.000 rupiah. Meski sebagian besar pengeluaran untuk merayu korban bersumber dari kantong pribadi Hashim, pakar antropolog menilai hal tersebut tak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh relasi kuasa yang sangat besar. kan ada indikasi gratifikasi seksual. Kalau ini terjadi maka itu sudah pelanggaran berat sekali di dalam pemilu ya karena dilakukan keduanya oleh penyelenggara pemilu gitu kan dan ini bisa masuk ke ranah-ranah korupsi, ranah-ranah pelanggaran pemilu gitu ya. Perbuatan-perbuatan itu kan dilakukan ketika yang bersangkutan sedang menjadi ketua KPU. Jadi sulit sekali untuk melepaskan keterikatan antara dia sebagai pribadi dengan dia sebagai pejabat. Itu nggak bisa dipisahkan. Di situ kan ada kewenangan-kewenangan yang besar sebagai ketua KPU untuk melakukan apa saja dan di situ juga sangat terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dia miliki yang begitu besar gitu. Tak ada kata penyesalan. Hashim justru berterima kasih pada DKPP karena sudah membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Saya minta-minta alhamdulillah dan saya minta terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat bagi anggota KPU yang menyelenggarakan pemilih.